Sepasang gol dari Ayase Ueda berhasil membantu kemenangan 3-1 Jepang atas Indonesia. Meski kalah di laga terakhir grup D, pasukan Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Laga terakhir pasukan grup D, Piala Asia 2023 antara Jepang melawan Indonesia dihilang di Stadion Altumama Doha Katara, Rabu Malam. Sejak awal Jepang langsung menggembur pertahanan Indonesia. Sayang, pelanggaran jordi amat terhadap Ayase Ueda menit keempat berbuntut hadiah penalti. Ayase yang menjadi esekutor berhasil membawa Jepang unggul 1-0 menit ke-6. Terus merekan, pasukan Samurai Biru berhasil mengandalkan skor menjadi 2-0 berkat brace Ayase Ueda menit ke-52. Tertinggal 2 gol membuat Shintayong melakukan pergantian sejumlah pemain. Alih-alih berusaha menetak gol Gawang Ernando Ahri kembali ke pembulan menit ke-88 akibat gol bunuh diri Justin Hoopner. Indonesia berhasil mempercayai kebentuan di waktu tambahan lubang kedua berkat aksi Sandy Walsh. Menang 3-1, Jepang memastikan diri lolos ke-16 besar dengan predikat Rantan A grup D. Sedangkan Indonesia di peringkat ketiga dan berharap lolos ke-16 besar bergantung dengan hasil dari laga pamukas grup E dan F yang akan baru dimainkan pada hari Kamis. Pelatih timnas Indonesia Shintayong menanggapi kekalahan timnas Indonesia dari Jepang pada laga pamukas grup D Piala Asia. Meski sedikit tidak puas atas keputusan wasit, pelatih asal Korsel ini memberikan selamat kepada Jepang dan ucapan terima kasih kepada Jordi Ahmad dan kawan-kawan atas usaha yang luar biasa. Jepang, 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 Jepang.